Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya nah disini dia ada laptop Acer Aspir 5 dimana disini bisa teman teman lihat dia engselnya keluar ya keluar kanan kiri jadi ini tinggal kabel fleksibel aja dan sama kabel antena wifi dan kalau sampai jatuh bahaya bisa rusak di bagian fleksibel LCD nya jadi kali ini kita akan bongkar ini laptop seperti biasanya kita terlebih dahulu lepaskan baut lepaskan skrup yang ada di ada di belakang casingnya ini kita lepas semua dulu nah sekali dilepas baut-bautnya teman teman bisa pakai opener untuk membuka casing yang bagian belakang kita buka pelan-pelan di bagian sudutnya nah dia sudah mulai terbuka dan di bagian ini pojok kiri bawah ini hancur dia di bagian ini pada meretailin dia kita amani nanti di lem aja nah ini dia putus pecah disitu pertama-tama kita lepas ini ya soket baterai ini yang paling penting biar yang tidak terjadi short di bagian motherboardnya lalu kemudian kita lepas kabel wifi kita lepas dari jalurnya dari adapter wifi nya juga lalu kemudian fleksibel terlebih coket fleksibel lcd di sini kita lepas juga hai 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 dan teman-teman disini dia pakai DDR4 jika teman-teman ingin upgrade oh ini haramnya upgrade ke DDR4 eh upgrade pakai yang DDR4 dan untuk penyimpanannya di laptop ini dia pakai SSD ya jadi SSD seri NVMe yang ada di poncuk kiri atas yang panjang itu itu NVMe dan di bagian sebelah kanan ini yang kosong hitam ini ini di sini itu harusnya ada SS eh ada harddisk jadi harddisk itu harusnya di tempat yang kanan ini udah terlepas ya yang soalnya ini masih ketinggalan karena cibol dan dan untuk rem bawaannya ini dia pakai merek Samsung eh rata-rata sih kalau bawaan Samsung dan ini SSD nya ini SSD nya tambahan ya dia udah upgrade kemarin dan disini ini harusnya tempat harddisk ya kita sama orangnya dilepas atau emang dari bawaannya eh nggak ada harusnya sih ada biasanya di sini bisa teman-teman lihatnya ini di bagian frame bawah itu lepas jadi penutupnya lepas Hai jadi penutupnya lepas ini kita bongkar pelan-pelan Hai nyerung udah sangat parah ya Hai katanya sih kemarin Hai no dia jatuh untungnya ya LCD nya masih bagus nggak kenapa-napa cuma diengselnya aja ini pecah Hai pecah Hai pecah terus eh ini kan karena dia keras juga dia yang soalnya itu keras buka tutupnya keras jadi teman-teman kalau punya laptop eh dibuka itu agak berat lu teman-teman sebaiknya kalau misalkan dibuka pengen dibuka gitu langsung segera dibuka aja langsung jangan pelan-pelan saya misalkan pelan-pelan itu Hai kabupannya lebih banyak ya Hai jadi kayak lebih bertumpu ke dudukannya jadi kalau misalkan dibuka ya langsung dibuka ditutup itu langsung ditutup gitu Hai dan untuk sekarang ini kita service dulu ini dudukkan bautnya Hai ini dia lepas ya dari Hai tempatnya dari tempat yang semestinya dia pecah dan hilang ini kita pakai Hai betul-betul yang baru lagi untuk bahannya sendiri ini kita biasanya pakai superglue nah superglue nya ini dicampur dengan kopi kopi hitam jadi teman-teman yang suka ngopi Hai sisain kubu kopinya itu berguna buat servis kubu kopi hitam jadi teman-teman harus eh teliti untuk meletakkan yang kuning-kuning ini yang tempat bautnya itu itu kan harus sejajar satu sama lainnya biar nanti pas dibaut enggak maksudnya kalau misalkan dibuat nanti bautnya lurus kagak bengkong eh kagak bengkok atau Hai susah dibuatlah pokoknya kalau misalkan nggak rata itu biasanya susah dia buatnya hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, dan ini udah kita rapin, kita pasang lagi. Nah, sekarang dia lentur ya, jadi nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lentur untuk dibukanya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.